Halo semuanya selamat datang kembali di channel awisken sekedar informasi ya entah kenapa hari ini raw dari Cina untuk misalnya dokter tidak rilis dan tidak ada pemberitahuan resmi dari pemberitahuan di panel terakhir tapi ini enggak ada loh dia mau libur kita tunggu saja besok dia mau dia akan rilis atau enggak di chapter sebelumnya repot overfled kita sudah melihatnya bagaimana Alchemist yang berkhianat kepada keluarga ku ditampol dengan segiung dan dia pun tercengkal seketika mengetahui anggota serikat Alchemist yang dibelakon seperti itu kapten penjaga dari asasi serikat Alchemist Alchemist Raja pun naik hitam dan menghampiri Yevion dengan penuh amarah dia tak segan melayangkan mukulannya ke arah yang ingin namun Yevion juga sudah bersiap menghadapi kapten penjaga dari serekat asasi Alchemist Raja dan dengan hanya dengan satu tebasannya kapten penjaga dari serekat Alchemist Alchemist asasi Raja pun terbelah menjadi dua pengkhianat yang sebelumnya yang saat ini menjaduh mungkin dan asasi Alchemist Raja pun takjub dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yevion dan avatar Voidflame yang ada pada dirinya pun bangkit untuk melambarikan serangan kritikal kepada Yevion Gu Dodo yang tahu hal ini pun dengan sikap menghalau serangan dari avatar Voidflame avatar dari Voidflame pun heran kenapa Gu Dodo ada disitu karena mereka berdua tidak menutup ketemu siapa pemilik dari bidang obat maka akhirnya kedua belah pihak mengadakan taruhan dalam Alchemist siapakah Alchemist yang paling baik dan bisa menyeleng obat terbaik terima kasih juga bagi yang sudah setia support channel Mimin selama ini jangan lupa subscribe dan bantu Mimin untuk meraih seribu subscriber terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton